Setelah hampir setahun lebih diterpabadai pandemi COVID-19, Sabtu malam 27 Maret 2021, The Badung sebuah grup musik beraliran indie rock merilis satu lagu berjudul Restorasi di Wargop Kemang Manado. Antusias penonton Manado di tengah pandemi tak tertahankan, warga berjubel, duduk berdekatan, bahkan tanpa masker, duduk sambil mendengarkan lagu demi lagu grup musik asli Manado, membawakan lagu menceritakan tentang toleransi. Khusus malam ini grup musik The Badung menggelar konser tunggal, merilis satu lagu bernuansa toleransi dengan judul Restorasi di Wargop Kemang Manado. Konser tunggal ini direspon positif pecinta musik Manado. Terlihat kerumunan pengunjung yang cukup banyak. Hingga akhirnya, Satgas COVID-19 Manado sempat mendatangi manajer dan memberi takuan batas jam malam sampai pukul 10 Wita dan hanya diperbolehkan 50% pengunjung. Satgas COVID-19 akhirnya datang juga mencek suasana dan berbicara dengan manajer Wargop Kemang. Mereka datang bertepatan acara konser sudah selesai pukul 10 Wita. Suyantu Yusuf, legislator PKS Manado, ditemui di Wargop Kemang mendukung langkah kebijakan pemerintah kota Manado. Awalnya batas jam malam jam 8, diperpanjang hingga jam 10 malam. The Badung grup Indirok asli Manado ini sebenarnya sudah ada sejak tahun 1990-an, sempat menghilang dan kembali lagi. Sebenarnya ini pandemi ini jadi trigger untuk orang berkarya karena lebih punya waktu di rumah, kebetulan di rumah juga ada studio recording, jadi korang ini produksi-produksi sendiri, record-recording itu di tempat sendiri. Wadahannya sebuah ada bangun itu memang berkarya. Sudi mau di bangun-bangun itu. Jadi sebenarnya di moment begini, korang ada kesempatan, korl terlihat sesat bukannya dan bikin semata-mata konsep supaya ketika pengarit kesempatan beri buang, kemudian diustana. Jadi korang pas saat-saat panik, tak kosong, justru mempersaipkan diri. Jadi lebih maju, supaya kalau mau sembuh kesempatan. Jika buka, Pak, kenapa korang? Bipi panggung. Ada sesuatu yang terhubungan sama ini. Oke. Ini sebenarnya ini releasing on the wall. Nah, gue ini di-cerita. Nah, ini pesan lagu ini. Jadi ke di mana korang pelaksanaan kebanyakan Indonesia, khususnya kebanyakan Indonesia, khususnya anak muda kayak orang begini, lagi ribu sesuatu yang terhubungan sikap toleransi yang kebanyakan seorang seorang itu. Angkat lagi itu. Karena dulu dia punya penanggungan itu kan restorasi. Jadi dia akan kembali kepada seperti kebanyakan semula. Kita cari sama orang masyarakat. Iya. Semangat kebangsaan yang cukup tinggi. Yang cukup sangat menghargai pastikan orang-orang beda-beda gama, beda suku, beda-beda gaya, orang-orang kacau yang terhubungan tangan. Kalau pendapatan masih belum stabil, Pak. Stabilnya masih di bawah antara tayang kemarin. Karena kan hari ini, cuma hari ini yang rame kemarin juga masih sedih. Dan kita pun masih kejar sales. Karena pandemi kembali kan berapa bulan, sampai setahun juga. Sales kita memang berubah. Sampai saya harus kurangin karyawan. Karena yang mau gak mau harus dibayar pakai apa juga, Pak. Iya, kan? Jadi mau cara biar cara untuk bertahan hidup ya kurangi karyawan. Kalau lama-lama cuma nanti ini ya, kayak gini, Pak. Ini ya, besoknya tetap udah beri 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 Tadi dari gugur polisi Iya Apa yang mereka mengatakan apa? Kapasitas untuk ikuti protokol kesehatan setiap usaha harus 50% meja kursi. Ini sudah 50% cuma karena-kara event, jadi kita tambahin kursi. Cuma untuk hari ini, tapi biasa kembali lagi. Mereka cuma datang mengatakan itu, Pak. Iya, mereka kasih tahu bahwa kita harus patuhi aturan aturan pemerintah dan kota. Ini kita harus patuhi. Sebenarnya sama aja dari jam lapan ke jam 10. Sama aja ya, di mirip. Iya, memang kami melihat ada gejala-gejala membaiki di usaha terutama di restoran memakan dan lain-lain karena ada penambahan waktu dari pemerintahan dari jam 8 sudah masuk ke jam 11 lah. Itu akan membuat pengunjung itu semakin banyak dan mereka semakin betah karena kalau dulu jam 8 itu baru membesar makanan setuju. Nah, sekarang ada kesempatan mereka apa namanya bisa sambil mencang diskusi dan lain-lain di tempat ini sementara pelaku usaha bisa mendapatkan pengunjungan besar. Nah, kalau sudah begitu kan berarti karyawan-karyawan yang dulu yang telah di PHK berarti mereka akan mengundang lagi atau menambah jumlah karyawan lagi karena semakin banyak pengunjung. Malam minggu ini suasana kota Manado sangat ramai. Jalanan penuh dengan berbagai kendaraan. Wargop Kemang Manado malam ini sangat meriah dibanding malam-malam sebelumnya di tengah pandemi COVID-19. Tim Liputan Manado News Network Selut